6 tersangka kasus pencurian toko berhasil ditangkap petugas Polresta Manado. Mereka adalah para pelaku pembobolan minimarket dan apotek yang dalam 3 bulan terakhir beraksi di 4 kabupaten kota di Sulawesi Utara. Modus yang dilakukan para pelaku adalah membobol toko menggunakan kunci letter L, kemudian menguras isi toko saat dini hari. Jadi modusnya para pelaku mendatangi lokasi, kemudian karena pada malam hari sudah seti, mereka membongkar kunci dengan menggunakan kunci LL, kemudian masuk ke dalam alfarmat dan toko dan menguras isi yang ada di dalam toko. Tak hanya itu, para pelaku juga mengambil uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Dari hasil penangkapan, polisi menyita sejumlah kendaraan bermotor yang digunakan pelaku saat beraksi, 5 unit ponsel, dan ratusan slop roko hasil curian. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.